Intro Cuaca buruk kini tengah melanda perairan selatan Bali sehingga para nelayan tidak bisa melaut. Di Jembrana ada kegiatan unik dan seru yang dilakukan para nelayan saat tidak melaut. Mereka mengikuti lomba balap sampan tradisional yang diadakan pemerintah Kabupaten Jembrana secara gratis. Intro Seperti inilah keseruan lomba balap sampan tradisional yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka hut proklamasi kemerdekaan RI ke-73 dan hut kota negara ke-123 tahun. Lomba balap sampan tradisional ini diikuti lebih dari 70 sampan tradisional milik nelayan sekabupaten Jembrana. Dalam lomba ini para peserta harus berjuang melawan arus sungai yang kuat dan menempuh jarak hampir 15 km dari muara pantai desa Perancak hingga finis di sungai Banjar Samblong, kelurahan Sangkar Agung, Kabupaten Jembrana. Ini tidak melawan kan? Tidak. Kenapa? Karena cuaca buruk lagi mulanya baru masih muda gitu. Jadi mulanya masih terang. Tidak bisa ada ikut laut dulu. Jadi mumpung isi waktu ikut lomba sampan ya? Iya. Ini gimana persiapannya sebelum ikut lomba ini? Ini gini Pak, mumpung ada ikut persiapannya memang tidak ada persiapan, Pak. Teman-teman yang ngajakin ayo dah berangkat. Angkat. Lagi libur kerjanya. Lagi libur kerjanya kan ikut-ikutan. Ini memang sedang tidak melaut ya? Sedang. Kenapa? Sedang libur. Asisten dua setda Kabupaten Jembrana mengatakan pemenang lomba balap sampan tradisional ini akan mendapatkan hadiah berupa piagam dan piala serta uang tunai jutaan rupiah. Ketika kegiatan hari-hari ulang-hari menang-hari menang-hari dan berproklamasi kemerdekaan Indonesia sudah terkait dengan hal ini dan dipermeriakan kedua hari. Setelah itu kita mendapatkan kegiatan beberapa lomba diantai seluruh lomba sampan tradisional. Adiah apa Pak yang disiapkan dari pendidikan? Dari adiah yang disiapkan dalam negara-negara ini berupa pertama, berupa piala rupiah, berupa ruang tunai, berpura satu, dua juta rupiah. Selain untuk memperingati hut proklamasi kemerdekaan RI ke-73 dan hut kota negara ke-123 tahun, lomba balap sampan tradisional ini juga digelar untuk memperlat tali selatu rahmi antar sesama nelayan serta menarik minat wisatawan berkunjung ke kabupaten paling barat Pulau Bali ini. Gede Ardika, Kompas Dewata Saudara ratusan model tampilkan busana dari kain tradisional rancangan desainer Kawakan Anne Avanti dalam pagelaran Cinta Putih di Giyanyar. Gelaran ini merupakan refleksi Anne Avanti ke-29 tahun berkarya dalam dunia fashion Indonesia. Dibuka dengan tarian Rama Sinta dan tarian khas Bali, pengelaran busana desainer Anne Avanti berlangsung spektakuler di rumah Rui Giyanyar, Bali. Pada pagelaran kali ini, Anne Avanti menampilkan 100 busana yang terbuat dari kain tradisional Indonesia. Beragam kain tradisional dalam negeri dipamerkan seperti kain undet, songket, kain kebaya, hingga busana dengan bahan dasar kain batik. 100 model dan Putri Indonesia 2018 yakni Sonia Fergina, Putri Indonesia Lingkungan Pani Yair Lama, bertahap Putri Indonesia Pariwisata, Situngkir Wilda, juga dihadirkan dalam pengelaran ini. Mereka berlenggak-lenggok di atas catwalk dengan busana nan indah. Dalam perjalanan karirnya, wanita kelahiran 20 Mei 1954 ini telah menciptakan ratusan karya busana tradisional yang megah. Telah satunya busana yang digunakan Agnes Monica pada video klip Long As I Get Paid tahun 2017 lalu. Peragaan busana kali ini menjadi yang terbesar bagi Ana Avanti karena catwalk berada di atas danau rumah Luih dengan panjang 50 meter dengan kedalaman 20 meter yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Ana Avanti berharap peragaan busana ini tidak hanya dinikmati oleh para pecinta fashion Indonesia. Namun, sebagai ajang latihan mental para model karena mereka menampilkan busana di atas panggung yang didirikan di atas danau. Memang merupakan persembahan karya yang menurut saya tidak hanya bisa dinikmati oleh para pecinta industri fashion dan kreatif di Indonesia tetapi juga merupakan satu latihan mental yang luar biasa juga bahwa panggung ini semua model dan kami akan mendatangkan model yang cukup terkenal di Indonesia Kimi Jayanti juga hadir Wulan dari Helman hadir Putri-putri Indonesia 8 orang hadir dan para top model Indonesia hadir dan mereka mengatakan ini adalah panggung terbesar yang mereka pernah injak tetap tanggung untuk orang Luih Sementara itu General Manager Rumah Luih mengatakan gelaran Cinta Putih ini merupakan hasil kolaborasi dari manajemen Ana Avanti dengan Rumah Luih membanggakan Indonesia dan semakin mendunia Sebagaimana telah diketahui mungkin di kalangan kalah yang kumum bahwa karya-karya Ana Avanti akan selalu fenomenal sehingga kami tidak salah berkolaborasi dengan manajemen Ana Avanti tentunya dengan Bunda Ana Avanti menggelar 29 tahun berkarya Ana Avanti dengan tema Cinta Putih di Rumah Luih kain tradisional tentunya akan menjadi suatu yang sangat mahal apabila akan menjadi kita dengung-dengungkan terus kita viralkan seperti yang sudah diketahui kain tradisional atau khususnya batik sekarang sudah tidak dipakai oleh Indonesia saja bahkan di Asia di dunia maupun di Eropa Peragaan busana yang luar biasa ini semakin terasa istimewa bagi Ana Avanti karena dalam karirnya kali ini ia mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor peragaan busana pertama di atas danau Ananda Bagus Kompas Dewata Sebelum mengakhiri jumpa kita kali ini berikut kami hadirkan perakiraan cuaca di Bali berlaku untuk hari ini Perakiraan cuaca Bali Rabu 1 Agustus 2018 Jemberano Cerah Berawan suhu 21 hingga 29 derajat celcius Tabanan Berawan suhu 21 hingga 30 derajat celcius Badung Berawan suhu 21 hingga 30 derajat celcius Giyanyar Berawan suhu 22 hingga 30 derajat celcius Klungkung Berawan suhu 22 hingga 23 derajat celcius Bangli Berawan suhu 21 hingga 28 derajat celcius Karangasem Berawan Karangasem Berawan suhu 22 hingga 30 derajat celcius Buleleng Cerah Berawan suhu 24 hingga 30 derajat celcius Denpasar Cerah Berawan suhu 23 hingga 30 derajat celcius Saudara informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup Kompas Dewata kali ini tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya Wakili tim redaksi yang bertugas kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kompas TV independen terpercaya Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!